Selamat datang di channel worth it ga? Hari ini kita masih ada di BSD Tangerang, tepatnya di kluster Kaelus di Greenwich Park. Nah, kita kan hari ini mau review yang lebar 9. Sebelumnya, klik link di atas sini dulu untuk tonton pembahasan di tipe 8. Sekarang kita mulai masuk ke atas. Tipe rumah Kaelus ini adalah tipe rumah 3 lantai. Nah, lantai dasarnya ini adalah karpot yang bisa berkapasitas 2 mobil. Kemudian untuk pintu masuknya sendiri, ini ada 2 pintu masuk. Yaitu pintu masuk melewati area tapis, satu lagi melewati pintu utamanya, langsung masuk ke area living room. Nah, untuk lantai keduanya ini, ini tuh ada split level yang bisa dijadikan untuk area outdoor. Misalnya kalian mau nongkrong sore-sore, pagi-pagi, nah ini bisa dijadikan tempat seperti itu. Uniknya lagi, rumah ini punya area etik di atas rumahnya. Penasaran ga? Tonton terus ya videonya! Kita mulai masuk ke area living room di tipe 9 ini. Area living room tuh cukup besar loh. Nah, sebelum kita masuk area living room, ini saya mau kasih lihat dulu nih. Bungi pembuka pintu ini adalah split level yang tadi saya bilang. Split level ini bisa dijadikan area outdoor untuk kalian langsung menongkrong pagi ataupun sore. Asik kan tempatnya? Nah, di sini juga masih ada area untuk poye. Kalian bisa taruh rak ataupun pajangan dan lukisan di sebelah sini. Sekarang kita masuk ke area living room-nya. Sekarang kita menuju ke area living room. Area living room ini cukup besar karena berkapasitas 4-6 orang. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sana ada sofa 3-seater dan sofa 1-seater. Juga masih bisa kalian taruh pocket table di tengah-tengahnya. Nah, untuk area sebelah sini, kalian bisa taruh TV, ambalan, ataupun tambahin rak di atas TV-nya juga masih bagus. Kalau untuk show unit ini, show unit ini punya backdrop dengan motif kayu. Sehingga ruangannya terlihat lebih homey. Sekarang kita menuju ke area dapurnya. Sebelum kita ke area dapur, saya mau jelasin dulu kalau rupa kailut ini mempunyai lantai dengan ukuran 1x1 jenis HT. Nah, sebelum ke area dapur juga, ini ada ruang makan bersama 4-6 orang. Juga di belakangnya ada jendela besar. Ini bisa kalian buka full supaya view ke taman ini terlihat lebih jelas. Kemudian ini adalah area dapur. Area dapur ini kalian bisa memuat satu kulkas, juga kompor, kukar food, dan sink-nya. Nah, dapur ini bentuknya meja-nya letter L ya. Jadi cukup luas juga untuk kalian. Nah, kita menuju ke area living room lagi. Karena di belakang area living room ini terdapat ambalan yang bisa kalian gunakan sebagai rak buku, pajangan, apapun foto-foto kalian. Tips nomor satunya adalah kalian bisa gunakan cermin seperti ini. Bisa kalian ambil inspirasinya untuk rumah kalian. Karena memasangkan cermin di belakang rak buku atau ambalan ini bisa memberikan ruangan kalian kesan yang lebih luas. Masih di area living room, di area living room ini juga terdapat satu pintu area service yang menuju ke tarport. Nah, di dalam area service ini ada kamar tidur membantu dan kamar mandi membantunya juga. Nah, di area living room ini juga terdapat satu folder room, di dalamnya sederhana waspapel dan wafet duduk. Sekarang kita lihat ke kamar kamu di lantai 2-nya yuk! Masuk ke kamar tidur kamu lantai 2 ini, lantainya itu sudah dipasangkan parkit ya dari developernya. Juga kamar ini hukumnya ukuran yang cukup luas, sehingga kalian bisa taruh ranjang ukuran kecil. Juga lemari pakaian di sebelah sini. Tapi karena konsep rumah contoh ini adalah ruangan kerja, lemari pakaian diganti dengan lemari buku-buku. Kalian bisa ambil inspirasinya juga seperti ini, supaya buku-buku kalian tertata dengan rapi. Nah, kamar tahun ini juga disertai dengan jendela yang cukup besar menghadap ke Taman Melaka. Dengan view yang bagus ya. Juga disertai dengan satu kamar mandi, dengan waspapel, shower, dan rosel. Yuk kita lihat lantai 3-nya, darokan apa aja sih? Sekarang kita sudah tiba di lantai 3 dari rumah Kailus. Nah, lantai 3 ini terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Satu kamar mandi dalam, satu kamar mandi sharing. Nah, uniknya dari Kailus, ingat tadi saya bilang dari awal-awal sudah ada etiknya. Nah, biasa kalian lihat rumah dengan etik, itu kan cuma di perang-perang luar negeri. Sekarang di Indonesia juga ada nih rumah dengan etik. Nah, ukuran etiknya sendiri cukup besar, sehingga kalian bisa jadikan ruangan baca, ruangan kerja, ataupun area bermain anak. Dijadikan juga area untuk nangkron-nangkron dengan teman-teman, juga bisa. Nah, ruangan ini juga tersedia dan dipasangkan jendela yang cukup besar, supaya pencahayaannya tuh bagus banget ya, Tik. Sekarang kita lihat ke kamar tidur anak yang pertamanya. Ini adalah kamar tidur anak pertama di lantai 3 ini. Nah, ukurannya ini cukup luas juga. Kalian bisa taruh satu ranjang ukuran kecil dengan satu nafas di samping ranjang. Tapi jika kalian mau ranjangnya lebih besar, nafasnya nggak usah dipakai. Nah, di pojok sebelah sana kalian masih bisa taruh satu lemari pakaian. Dan di sebelah sini kalian taruh TV juga masih oke. Nah, uniknya kalian bisa jadi tips nomor 2 di video ini. Kalian bisa bikin rak di atas maupun di bawah TV, tapi punya warna yang sama dengan dindingnya. Nah, jadi kalau kelihatan sekilas ini sekilas seperti dinding. Tapi begitu kalian buka, tadah, rak buku. Sekarang kita menuju ke tawar anak yang sebelahnya. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua di lantai 3 ini. Nah, kamar tidur anak ini juga cukup besar. Kalian bisa taruh satu ranjang ukuran kecil, satu nakas. Seperti sama yang di sebelah juga, seperti itu juga. Kalau kalian mau yang lebih besar ya, kalian tinggal taruh pasur yang medium di sebelah sini. Kemudian sebelah dekat ranjang kalian bisa taruh satu meja belajar, satu lemari pakaian, dan satu area TV sebelah sini. Kalian bisa taruh helah pagi seperti kamar sebelah juga oke. Kemudian di dua kamar anak, itu disertai dengan jendela yang cukup besar menghadap ke area belakang sehingga pencahayaan sangat baik untuk anak. Sekarang kita lihat ke area terakhir di rumah ini, yaitu kamar tidur utamanya. Sebelum masuk ke area kamar tidur anak, ini ada satu kamar mandi sharing yang bisa digunakan untuk anak-anak. Nah, itu sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset, dan shower. Jadi sudah paket lengkap. Sekarang kita baru menuju kamar tidur utamanya. Yuk! Sekarang kita sudah ada di kamar tidur utamanya. Nah, kamar tidur ini memiliki ukuran yang cukup luas hingga kalian bisa taruh ranjang. Ukuran sedang sampai besar, masih ada space untuk dua nakas di kiri kanannya. Nah, ini inspirasi juga ya buat kalian, kamar tidur kalian. Kalian bisa taruh backdrop bermotif seperti marmer ini atau kayu, atau bisa juga dengan kaca supaya ruangan kamar tidur kalian terlihat lebih luas. Nah, kamar tidur ini juga dilengkapi dengan jendela yang cukup besar menghadap ke depan rumah. Nah, sehingga cahaya matahari bisa masuk kamar dengan maksimal. Nah, kamar tidur ini juga dilengkapi dengan area working closet yang cukup luas. Terus juga satu kamar tidur dalam yang sudah dilengkapi washtafel, closet, dan shower. Nah, tadi adalah bagian dalam dari rumah kayu seharga 5,9 M. Menurut kalian worth it nggak? Tulis komen di bawah, like videonya, subscribe channelnya, dan jangan lupa follow Instagram kita di worth it nggak? Thank you for watching! Sub indo by broth3rmax